Ganda Putra Indonesia Ganda Putra Indonesia Hendra Syatiaun Mohamad Hassan mundur dari Turnamen BWF Super 300 Swiss Open 2022 Cedera yang dialami Mohamad Hassan Sejak lengelan pekan lalu Diduga sebagai salah satu penyebabnya Hendra Hassan mundur Usai menyelesaikan Game pertama kontra junior segenegaranya Leroli Kanano Daniel Martin Hendra Hassan berdual dengan Leroli Daniel di babak 32 besar Swiss Open 2022 DST juga bisel basel Swiss pada Arabu Pertandingan baru berlangsung selama 11 menit Hendra Hassan tertinggal 12-21 di set pertama Saat jadah interval Dada di sebegitu Hendra Hassan Disafa memutuskan mundur Dari turnamen Pada gelaran BWF Super 1000 Pekan lalu Mohamad Hassan Memang sempat mengalami cedera Keduanya menyelesaikan Gelaran Super Serius dengan menjadi runner-up Ganda Putra Indonesia Hendra Syatiaun Mohamad Hassan Memastikan belum Mau pensiun dalam waktu dekat Keduanya mengaku Masih punya ambisi untuk menikmati Panasnya tensi laga Di atas lapangan Menarik Karena secara usia Hendra Hassan menjadi Ganda Putra tertua di dunia Yang masih aktif Bahkan Hendra Hassan menjadi Pemain yang paling tua Di antara seluruh pemain Elite bulu tangkis dunia Dari berbagai sektor Hendra sudah memasuki 37 tahun Sedangkan Hassan 34 tahun Meski begitu Keduanya belum Mau pensiun Bagaimana menurut kalian guys Salam kabar timnas Terima kasih telah menonton